Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gemas Oke, di video kali ini Bang Hendry mau menjawab pertanyaan kali Komentar kita yang pertama Ini ada beberapa komentar aja Dan juga nanti kami bahas-bahas yang lain juga ya Soal kenapa plan nya kayak Kayak nalo Kayak plan sheet gitu ya Jadi, Bang Hendry akan ngebahas itu semua Dalam satu video ini Oke Lanjut Nah, jadi disini ada komentar dari Ini gue tampilin aja ya komennya Nah, kayak gitu kalian bisa baca Oke, udah bisa Nah, kalo udah bisa baca Oke, kita Bang Hendry akan ngebaca innya Kalo misalnya kalian gak bisa baca Misalnya kalian mau stopin, stopin aja Oke, jadi dari Forzil YT Ini Forzil YT ini udah berapa kali udah komen di video-video aku Dia bilang, ya kayak Apa ya Kayak ngata-ngatanya nge-hate lah gitu ya Kalo dibilang nge-hate ya nge-hate gitu Tapi disini Bang Hendry akan melurusin omongannya dia ini Jadi Bang Hendry dibilangin kayak gini ya Ya komen kayak gini Bang Hendry hilangin troll lo sok dewasa katanya Bentar-bentar Bang Hendry selama ini Ada memang video trolling ya Trolling Tapi gak pernah namanya Itu hanya sekedar hiburan ya Kalian aja yang smart people aja Yang masih kecil-kecil aja Masih kalian paham Itu adalah hiburan saja gitu Hiburan semata Bukan untuk disontohin gitu ya Bukan untuk troller Apalagi gitu ya Terus juga Dia bilang Ah lu sok Dewasa gitu ya Sebenernya Bang Hendry gak biasa-biasa aja gitu Sok dewasa enggak gitu Kalo Forsyriete Kalo gak mau ngeliat gitu Sok dewasa apalagi gitu ya Mending lu tutup aja Di Youtube Dewasa nonton gue Gue gak jadi masalah coy Ya Gue Bang Hendry gak jadi masalah gitu Tapi kalo Kalau Forsyriete Mau kritik ya silahkan gitu Tapi gak apa-apa Lu mau kritik gue Mau Kayak gimana Ya Gak apa-apa gitu Tapi kalo Lu masih kayak gini Dimana pun kau berada gitu ya Lu pasti dianggap rendah Jujur Gak Dianggap rendah lo Tapi ya Gue disini hanya Mengasih taukan aja Untuk Forsyete Please stop kayak gini ya Makasih buat Forsyete Udah komentar kayak gini Bang Hendry seneng banget Karena ada yang Satu orang udah kayak gini Sebenernya sih Bukan Forsyete aja Yang sebelum-sebelumnya Masih ada banyak Tapi Bang Hendry Close Karena Ya Bang Hendry gak sempet Nampungin terlalu banyak gitu Ngespam gitu ya Jadi Bang Hendry gak setuju Kalo ngespam ngespam Dengan kritikan kayak gini Yang mending yang positif aja gitu Gitu ya Aduh Bang Masih troller Bang Oke Next kita pertanyaan berikutnya Dari Toddy Diang Ya Toddy Diang Udah komen Makasih buat Toddy Diang Udah Menanyakan sesuatu Yaitu Bang Cara ngepunch Di PC Tanpa klik punch Gimana Jadi Di game Kita ngeklik item Bukan punchnya Nah Jadi Bang Hendry juga sempet Ada yang dimana Bang Hendry juga ngepunch Eh gak punch Sorry Jadi Ini Sahabatku Bang Hendry itu cuman pencet spasi aja Sahabatku Jadi Kalian denger ya Ini spasi Bang Hendry ya Kalo kalian gak Gak kedengeran soundnya Keyboard Bang Hendry Ya Nanti Bang Hendry besarin ya Ini Bang Hendry ulang-ulang ini Bang Hendry Bentar-bentarin ya Nah Udah Oke Terus Dia komen lagi nih Jadi Di Game kita tuh Ngeklik item Bukan punchnya Nah Jadi Dia maksudnya Klik gini Terus Di Nah Maksudnya kayak gini Sahabatku Nah Kayak gini Ada sih Caranya itu Kalian pergi ke option Ke option Nah ini Kesini ya Sebelah kiri Kanan pojok atas ya Kalian kesini Klik option Nah di Scroll aja ke bawah Nah Disini ada tulisan Edit hotkey Nah Kalian klik Edit hotkey Disini Bang Hendry Punchnya spasi Terserah kalian mau Ganti apa Terus juga Ada banyak tombol-tombol yang lain Kalau kalian mau ganti-ganti gitu ya Disini Ya Bang Hendry cuman Ganti punchnya aja Jadi spasi Biar enggak Enggak repot Kalau misalnya Dibilang bot Ya kayak bot Memang Enak Di PC Sama Bang Hendry Dapat ide ini Dari Bang Heyru Makasih buat Bang Heyru Udah ngasih Kesempatan ini Eh Gua kasih kesempatan Sorry Maksudnya Udah ngasih tips Untuk Option-nya ini ya Jadi Bang Hendry Sama ini pakai itu Jadi Ya beberapa Masih pakai auto clicker gitu Beberapa aja gitu Tapi Selebihnya enggak ada Kayak gitu ya Oke Next kita pertanyaan berikutnya Dari Antonia Eh Sorry Antonio Sinaga Bang Pakai aplikasi Edit apa Oh Jadi Bang Hendry Ngedit video ini Itu dari Ngedit pakai Mufavi Ya Mufavi dulu Tempat Bang Hendry Nyoba-nyoba pakai Sony Vegas Tapi hal hasil Enggak memuaskan banget Yang dimana Setengah jam Eh setengah jam Sorry Maksudnya Video Bang Hendry Yang setengah jam ya Maksudnya Nah Itu Bang Hendry render Sekitar 2 jaman lebih Yang jadi masalahnya 99% Bang Hendry Render nih ya Tiba-tiba Langsung A crash Dan jadi Mau gak mau Bang Hendry harus Render ulang lagi Udah render ulang lagi nih Setengah persennya Gak crash lagi Jadi hal hasil Bang Hendry balik ke Mufavi Karena Mufavi Rendernya kayak Filmora Worden Share Terus ada lagi Aplikasi Aplikasi yang lainnya juga Oke Next kita pertanyaan berikutnya Makasih buat Antonio Sinaga Ini pertanyaan terakhir ya Dari Dark M No Limits Dia komen kayak gini Bang kok Word Abang Kelak klip Nah Ini buat Buat Dark M No Limit ya Makasih udah buat Nanyain soal ini Sebenernya di video-video sebelumnya Bang Hendry sudah pernah bahas Dimana Bang Hendry Udah dipublisin Bahwa Wordnya Kalau kalian mau Club klip Kayak Bang Hendry Itu ada di Link ini Di link Hack Bang Hendry Ini gue bakal munculin Nah Gitu Nah Ini ya di bawah ya Jadi kalian tinggal Download aja disitu Untuk versinya Kita masih versi Device Jadi Kalian tinggal cari aja Disitu Permanent kok Ciknya Ya Apa ya Cik tak apa-apa ya Gue gak tau lah Pokoknya Kalian langsung aja download Di bawah ya Di deskripsi gue taruh linknya Kalau kalian mau Oke Terus juga Apa ya Bang Hendry mau bahasin lagi ya Jadi bingung nih Bang Hendry Karena gak ada komentar lagi ya Cuman ada 4 komentar Tapi makasih buat kalian Yang udah komentar-komentar semuanya Bang Hendry terima Dengan senang hati Gue dari Hendry Kamas pamit mundur Dan sampai jumpa kita di Video berikutnya Dadah